Gimana? Gimana nggak paham? Agent sama rumah sakit kemarin waktu ninggalnya kan ngubungin bahwa ninggal gitu. Ntar katanya diproses segala gitu kan. Terus sampai udah dua hari ini agent dihubungin nggak ada jawaban gitu. Oke. Untuk prosesnya... Ada keputusan prosesnya kan gitu. Oke. Untuk prosesnya memang agak lama nih. Bapak... Iya betul. Bapak tak hubungkan sama orang pusat mau nggak? Tapi minta paspornya minta surat nikahnya Ada nggak? Ada paspor adanya di Cisnawatinya di Hongkongnya Nggak tahu. Kan foto kopinya ada atau Pak? Nggak ada. Maka dari itu kemarin kan minta di PT nggak dikasih di PT. Minta di PT nggak dikasih? Sebentar, sebentar. Nggak dikasih. Sebentar pak teleponkan pusat ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke oke oke. Sebentar jangan dimatiin. Jangan dimatiin. Oke oke. Jadi belum ada petugas yang menghubungi Bapak ya? Belum ada Bu. Belum ada kekasih prosesnya tanggal hari ini kan. Bapak orang mana? Bapak orang mana? Dari Indra Mayu. Dari Losarang. Jawa Barat. Oke Jawa Barat. Sebentar ya Pak ya. Sebentar. Halo Bapak. Bapak ini ada yang meninggal dunia dua hari yang lalu. Terus keluarganya itu tidak mendapatkan informasi. Dia nggak punya paspornya. Bagaimana bisa melacaknya? Nama istrinya ada? Surat nikah ada Pak? Siapa yang harus dukung ya Pak? Ya sebentar saya telepon pusat dulu sebentar. Halo Bapak. Gimana? Betul Hongkong. Orang Indra Mayu nih Pak. Sebentar saya tanyakan dulu ya Pak ya. Bapak nggak punya paspornya sama sekali atau gimana Pak? Istrinya yang meninggalnya kamu punya paspornya atau apanya ada nggak? KTP Indonesia kan terus KTP Indonesia saja Pak? Bisa nggak Pak? Iya. Dia nggak punya identitas yang ditinggal di PT-nya nggak mau ngasih. Kemarin saya suruh minta KTP-nya nggak dikasih sama PT-nya Pak. Kalau alamat rumah sakit ada. Susah ya? Iya. Ini suaminya yang telepon saya ini Pak. Suaminya telepon saya ini. Pastinya ada Pak. Pastinya ada Pak. Dia ada majikan kok. Dia ada. Pastinya ada. Cuman kan keluarga tidak memiliki paspor. Kan biasanya orang kampung kan tidak menyimpan paspor keluarga yang keluar negeri Pak. Sekarang posisinya kan meninggal dunia. Jadi kan ya jelas nggak mau minta sama siapa? Minta sama PT nggak dikasih? Minta sama PT-nya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nomor suaminya ya. Oke, jadi deputinya langsung yang menghubungi ya Pak. Oh, salah satu di Brigjen Polisinya. Oke, siap Pak. Siap, siap. Oh, oke. Brigjen Polisinya yang akan menghubungi suaminya. Siap Pak, siap. Saya akan sampaikan itu. Oke, siap Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Halo, Mas. Halo. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Ini siapa? Yang kemarin itu, telepon aku itu? Oh, iya. Ini, Miss. Ini pihak keluarganya. Oh, yang kemarin kamu telepon katanya sudah dibantu itu kan? Dibantu ya. Mana kan sekarang posisi Sinawati itu udah nggak ada. Udah meninggal dunia gitu. Ngerti? Tapi kan kemarin kamu bilang sudah ada yang bantu. Sebelumnya sudah ada yang bantu belum? Belum, belum ada. Oh, kemarin Mbaknya itu SMS ke saya katanya sudah ada yang bantu. Belum ada ya? Naf. Belum ada kalau biar saya suami, Mbak ya. Nggak tahu sih, Mas. Oke, jadi ini nanti ada dari pihak deputi ya, dirjennya. Dari dirjen ke polisian akan menelpon kamu ya. Nanti kasihkan informasi karena kamu tidak memiliki paspornya. Makanya kesulitan untuk saya membantu. Jadi nomormu tak kasihkan ke pusat langsung. Jadi biar aku minta KTM-mu sekarang dan saya sampaikan pada pusat ya. KTM suami apa istri? Suami istri, kalian berdua. Suami istri. Dan nomor HP-mu aku berikan pada pusat ya. Oke, oke. Oke. Dan sekarang meninggal sudah hari kedua ya? Hari ketiga atau hari kedua? Hari ini, dua hari ini ya. Dua hari ini. Terus aku minta nomor rekeningnya, transferin uang buat uang takzia ya, dari Miss Unionia. Oke. Aku minta nomor rekeningnya sekarang. Pakai BNI atau apa? Kamu pakai BNI? BNI. BRI ya? BRI. Sekarang, Pak. Transferin tapi enggak banyak ya. Buat uang takzia aja ya. Oke, oke. Saya masukkan satu juta ya. Oke. Katanya bibi saya mau ngomong. Oke, oke. Apa-apa yang lo akutin, Pak? Halo? Mbak ya? Misini. Kenapa, Sayang? Prosesnya bisa dicepat-cepat enggak, Mas? Hah? Prosesnya bisa dicepat enggak? Wah, kalau prosesnya bisa dicepat-cepat ya tergantung dari pemerintah ya, Mbak. Kan Miss Unionia cuma menyampaikan aja pada pihak pemerintah. Jadi Miss Unionia kan tidak punya kuasa. Halo? Iya, iya. Miss kan gini, aku minta tolong sama Miss Unionia. Tolong kalau bisa itu, apa? Telefon sama pusatnya minta dipercepat. Kalau bisa itu minggu, Mbak. Oh, enggak bisa, Mbak. Kalau kayak gitu enggak bisa. Kalau Samen bilang minta dipercepat itu enggak bisa ya. Kita enggak bisa. Enggak bisa dong satu minggu. Kan harus ada surat-surat yang harus diselesaikan, Mbak. Kan enggak bisa. Enggak bisa. Itu harus diurus, ada surat-suratnya juga. Enggak bisa. Kalau minta dipercepat itu... Saya bisa bilang, ya enggak berani saya ngomong. Karena itu kan pemerintah sana yang menentukan. Jadi saya enggak berani ngomong. Itu sekitar, kalau boleh tahu itu sekitar berapa lah ya, Mbak? Tergantung dari surat-suratnya, Mbak. Saya enggak berani. Dan juga penerbangannya. Dan juga penerbangannya. Makanya saya kan minta paspor dari kemarin nih. Kan enggak ada yang ngasih saya paspor. Benar enggak? Dere. Paspor ensis, Mbak, dikirim makan dulu. Dulu. Udah sempat sekarang dikirim makan ke Miss Yuni. Di paspor ya? Oh, mana di paspor? Ini. Kan paspornya adanya di sana katanya, Miss. Di majikan. Paspornya adanya di majikan. Tapi setidak-tidaknya, kan saya selalu bilang minta dokumen keluarga agar kalau ada apa-apa kan kalian bisa tahu. Terus bagaimana saya minta kalian nyari kalau paspor aja enggak ada. Kakak bisa enggak, Kak? Yang namanya Siti. Kalau kakak bisa enggak, Kak. Kakak. Kan di luar negeri cari kan paspor, Mbak. Benar enggak? Ini orang pusat kontak paspor, bagaimana melacak seseorang. Kan enggak bisa melacakin. Foto-foto gitu enggak ada. Paspor, foto, apapun itu enggak ada. Foto-foto yang paspor ada enggak? Katanya benar. Lagi dicari, Miss. Sini dokumennya. Foto-foto paspor emangnya enggak minta foto-foto paspornya? Di Hongkong berapa lama sih, Mbak? Di Hongkong itu berapa lama sih? Di Hongkong berapa lama? Mau tiga tahun. Mau tiga tahun. Mau tiga tahun katanya. Dua tahun lebih. Adanya juga surat COVID. Surat COVID dari mana? Ini surat COVID dari... Gak dengar. Gak dengar gimana? Gak dengar, Mbak. Suaranya putus-putus. Ini dari... Mbak istrinya. Ada tercantum nomor paspornya enggak, Mbak? Ada tercantum nomor paspornya enggak? Enggak, enggak. Patik diri, Kak. Ini sama, Nek. Ini, Nek. Jangan. Tidak ada di muka. Tidak ada di muka. Terima kasih. 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 Terima kasih.